Soal nomor 2, sebuah induktor diketahui induktor itu N sama dengan 250 liten di aliri arus I sama dengan 5 ampar. Sehingga membangkitan flux magnetik C sama dengan 4 mili webar. Jadikan ke webar itu 4 kali 10 pangkat min 3 webar. Berapakah induktansi diri induktor tersebut? Berarti yang ditanya itu adalah L. Ini berarti delta I, ini delta C ini ya, karena ini ditanya L kan. Jadi ini adalah hubungan GGLE sama dengan E. Berarti yang pertama itu adalah N delta C per delta T sama dengan L delta I per delta T. Nah, jadi karena delta T nggak diketahui, kita anggap sama. Lalu kita masukkan N, N-nya 250, C-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan L delta I-nya adalah 5. Berarti ini bisa dicara, ini dapat 50. Sehingga dapat ini 50 dikali 4 itu adalah 200 kali 10 pangkat min 3 sama dengan L. Nah, atau sama dengan 2,2 hendri. Oke.